Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Maksar TV Channel yang saya hormati, sebelum masuk sesi pembahasan, perlu saya jelaskan bahwa KOPKAMI adalah akronim atau singkatan dari Kooperasi Kaum Muslimin Indonesia yang berdomisili di kawasan Sagara Kidul, Pantai Selatan, Sukabumi. KOPKAMI telah memiliki semua aspek legal standing dari instansi pemerintah dan perbankan terkait. Sesuai dengan topik BAM Part 3 ini, maka sekarang di studio Maksar TV Channel sudah hadir para narasumber. Yang pertama ada Bang Maulana Akbar Sharif Al-Bantani, selaku Ketua Badan Pengawas KOPKAMI. Yang kedua ada Bang Herman, Sugara, Jayakarta, SEMSE, selaku Ketua Badan Pengurus KOPKAMI. Dan tak lupa juga ada Kang Yudi Hendrik, SPI, selaku Wakil Ketua 3 BP KOPKAMI bidang pengembangan bisnis. Saudara sahabat Maksar TV Channel, sesuai dengan keterbatasan waktu yang tersedia, maka pada rubrik BAM Part 3 ini kami batasi 5 pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh para narasumber. Kelima pertanyaan itu terdiri dari 3 pertanyaan untuk BP KOPKAMI dan 2 pertanyaan untuk pengawas KOPKAMI. Pertanyaan yang pertama, program dan kegiatan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pengurus KOPKAMI berkait dengan peran sebagai pengemban ampera. Yang kedua, apa sebenarnya makna pengemban ampera yang dilekatkan pada peran KOPKAMI itu. Yang ketiga, problematika apa saja yang mungkin dihadapi pengurus KOPKAMI dalam merealisasikan peran pengemban ampera tersebut. Keempat, bagaimana sikap pengawas KOPKAMI bila dalam pelaksanaan peran pengemban ampera tersebut, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menjegal atau menggagalkan. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, kebijakan dan strategi apa saja yang akan diterapkan pengurus KOPKAMI demi melancarkan peran pengemban ampera ini. Demikianlah kelima pertanyaan yang disampaikan para sahabat Maksar TV Channels. Saya mohon kesediaan para narasumber untuk menjawabnya dengan jelas, lugas, dan tegas. Untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada Bang Gara, selaku Ketua KOPKAMI. Dan pertanyaannya adalah, program dan kegiatan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pengurus KOPKAMI berkait dengan peran sebagai pengemban ampera? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Sehubungan dengan pengemban amanah penderitaan rakyat, manajemen KOPKAMI telah membentuk struktur organisasi yang terdiri dari tiga gugus tugas. Yang pertama, yaitu Komoditi Development Program Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, yaitu Saudara Ustadz Jajang Solihin. Yang kedua, Human Resources Development Sumberdaya Manusia yang dipimpin oleh Wakil Ketua II, Saudara Kiai Haji Agus Saperudin, MSI. Dan yang ketiga, yaitu bidang investasi dan pengembangan usaha. Komoditi Business Development Program yang dipimpin oleh Wakil Ketua III, yaitu Saudara Ustadz Yudi Henrik S.P.I. Untuk organisasi dan pengendalian organisasi, penataan organisasi, itu ditangani oleh Sekretaris KOPKAMI, yaitu Saudara Ustadz Rapi Prima Bahari SSI. Sementara untuk hubungan luar negeri dan juga kerjasama pembiayaan internasional, itu langsung saya sendiri yang tangani, Herman Sugara, selaku Ketua Kooperasi Komuslimin Indonesia. Berkenaan dengan itu, kami juga menunjuk atau mengangkat Saudara Herman Nio MBA yang menjadi representatif ofis KOPKAMI di California, USA. Dan juga kita ada tim-tim khusus yang membindangi fund investment dan partner team, yaitu dipimpin oleh Saudara Sabtohofe, Mr. Chong, Mr. Amrin Nurman, dan Dr. Haji Tubagus Mawijaya dan para ekspert lainnya. Berkenaan dengan itu, berdasarkan struktur tersebut dan personil yang ada, KOPKAMI juga bekerjasama dengan PT Masher Kapita Impestama, terutama untuk membangun jaringan perbankan diantaranya dengan Alembara Kabang di Istanbul, Turki, dan juga First National Bank di Johannesburg, South Africa, dan juga dengan Dutch Bank di Frankfurt, Jerman. Pantra Siosis dari perbankan tersebutlah yang menjadi sumber pembiayaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan KOPKAMI yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas bisnis KOPKAMI selaku penggeman ampera, amanat, penderitaan rakyat. Semua kontrak sudah kita tanda tangani, jumlah nominal yang kita tanda tangani ini bisa diperiksa oleh siapapun. kami open, silakan kalau ada yang mau periksa dokumen kami, ini bisa datang ke kantor kooperasi kaum muslimin Indonesia. Begitu juga dalam hal ini kami juga membuka akses untuk bekerjasama dengan para pelaku ekonomi lainnya, untuk bekerjasama dengan kami yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, tentunya bagi mitra-mitra yang ikhlas ridho, bekerjasama dengan kami dan juga mempunyai misi yang sama, menjadi pengeman amanah penderitaan rakyat. Tapi kalau ada yang cuma sekedar ingin melihat dokumen kami, ya tentunya kami tidak layani, tidak ada hubungannya dan juga untuk apa. Kira-kira begitu, Kang Moderator. Untuk jawabannya yang pertama, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan serahkan kepada Bang Akbar. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya makna pengemban ampera yang dilekatkan pada perangkop kami itu? Silakan, Bang Akbar. Terima kasih, Saudara Kang Aris, bagi moderator malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Sedikit saya ingin membahas dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Kang Moderator tadi. apa makna pengemban penderitaan rakyat yang melekat pada eksistensi kop kami. Di sini ingin saya sampaikan bahwa makna yang diemban oleh kop kami di sini adalah pengemban ampera itu yang disebut perkumpulan manusia. yang mana yang saya maksud perkumpulan manusia di sini adalah kop kami itu sendiri. Yang mana kop kami ini suatu wadah perjuangan umat Islam khususnya dalam memajukan ekonomi umat Islam yang mana sudah memiliki kemampuan berorganisasi legal standing kemudian program-program yang bisa dibuat nyata tentunya teman-teman untuk memberikan manfaat luas untuk masyarakat dan ditambah lagi kita memiliki sumber dana yang valid sumber dana yang jelas oleh karena itu kop kami mampu untuk melakukan real investment investment secara nyata yang semata-mata untuk menciptakan sebuah kemaslahatan besar untuk umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya. Di sini pun saya ingin sedikit juga membahas bahwa makna pengemban amanah penderitaan rakyat di sini bukan hanya sebatas sebagaimana kita sudah sama ketahui banyak orang-orang yang membuat banner baliho dengan tulisan-tulisan baik itu perseorangan maupun kumpulan orang organisasi dengan embel-embel pro rakyat wong cilik bukan itu yang menjadi makna bagi kop kami dalam pengemban ampera karena bagaimana pun juga rakyat tidak butuh baliho rakyat tidak butuh baliho rakyat tidak butuh banner berjuta-juta banner dan baliho tidak akan mampu membuat perut rakyat kenyang tidak mampu menyukupi kebutuhan rakyat maka dari itu kalau benar individu manapun kelompok manapun organisasi manapun yang ada di Indonesia ini bila benar mereka pro rakyat bila benar mereka ingin juga mengemban penderitaan rakyat mereka harus turun langsung menemui rakyat lihat bagaimana keadaan rakyat saat ini dan lakukan hal-hal yang bisa menciptakan solusi atas semua permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat khususnya kaum miskin jadi bukan dipasang banner bukan ditaruh foto banyak sekali sekarang rakyat-rakyat yang sudah sangat-sangat kesusahan kesulitan maka dari itu kop kami hadir sebagai pengguna ampera di sini ingin menciptakan dengan kemampuan yang dimilikinya sebagaimana saya jelaskan tadi kita sudah memiliki legal standing yang bisa dipertanggungjawabkan dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia keberadaan kita dan kita sudah memiliki jaringan sumber dana yang valid yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya sebagaimana disampaikan oleh ketua kop kami tadi dan kami pun saat ini sedang menyusun beberapa program-program yang semata-mata kami niatkan untuk menciptakan kemaslahatan multiplier effect yang luas bagi masyarakat kita ciptakan proyek kita ciptakan program-program pembinaan UMKM dan lain sebagainya itu semata-mata langkah konkret kami Koperasi Kom-Muslim Indonesia sebagai penderitaan rakyat itu maka disini saya ingin saya sampaikan bahwa rakyat itu juga tidak butuh yang namanya penyambung lidah rakyat karena memang lidah rakyat tidak bisa disambung yang rakyat butuhkan adalah orang yang benar-benar hatinya menyatu dengan rakyat hatinya benar-benar satu dengan rakyat sama keadaan itu kop kami hadir untuk menciptakan itu semua agar adanya kop kami bisa memberikan kemaslahatan luas bagi masyarakat sehingga masyarakat mampu menggunakan lidahnya sendiri untuk semua hal yang mereka inginkan sendiri tanpa pada kasarnya bahasa Indonesia bahasa Sundanya itu ada mulang tarima kepada siapapun maka dari itu makna yang melekat pada eksistensi kop kami adalah seperti saya jelaskan tadi kita akan berbuat dengan sesuatu yang nyata yang bisa terasa manfaatnya pada masyarakat secara langsung bukan hanya kata-kata bukan hanya poster dan lain sebagainya itulah kiranya mungkin yang bisa saya paparkan pada kesempatan pertama ini semoga bisa difahami dan dimengerti oleh seluruh sahabat-sahabat dan saudara-saudara sekalian itu kiranya Kang Hos untuk jawaban pertama baik terima kasih baik terima kasih Bang Akbar atas jawabannya dan untuk pertanyaan ketiga saya serahkan ke Kang Yudi Hendrik untuk menjawabnya pertanyaannya adalah problematika apa saja yang mungkin dihadapi pengurus kop kami dalam merealisasikan peran pengemban Ampera tersebut silahkan Kang Yudi terima kasih kepada Kang Hos Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi mengenai pertanyaan yang ketiga yaitu problematika ya saya rasa pada prinsipnya kita tidak melihat adanya problematika dalam memerankan tugas sebagai pemegang Ampera mungkin itu hanya soal teknis saja mulai dari teknis perbankan teknis perizinan administrasi legalitas dan teknis teknologi dan kualitas SDM dalam konteks ini kita mencoba membangun kerjasama dengan intensif pemerintah terkait dan lembaga profesional kemudian menyangkut soal SDM sejak sembilan bulan yang lalu kita menyelenggarakan SKPU yaitu sekolah kader pemimpin umat kegiatan diadakan dua minggu satu minggu dua kali di tutugan Gunung Sunda Desa Cimajah Cikakak Sukabumi kemudian mengenai COVID-19 dan Omicron memang agak mengganggu kelancaran kegiatan kita tapi saya menganggap bahwa ini adalah merupakan sebuah kondisi Sain Kuanon dimana suatu ini bersifat given yaitu sesuatu yang datangnya dari Tuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya rasa dengan adanya COVID-19 atau Omicron ini abangnya COVID-19 tidak akan mengganggu jalannya apa yang menjadi tugas dari kop kami yaitu salah satunya adalah pengeman amanah penderitaan rakyat atau ampera kemudian soal teknis perbankan mungkin masih sulit juga mungkin nanti akan kita konsultasikan dengan BI atau lembaga perbankan lainnya dan memudahkan alhasil dan kita meminta kepada semua kesepuh dan alim ulama untuk mendukung dan mendoakan kita serta doa restunya agar apa yang kami gagas dan programkan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang mungkin saat ini sedang menderita saya rasa cukup nasruminallahu patul qorib bilapi sabil hak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih atas jawabannya Kang Yudi untuk pertanyaan yang keempat saya serahkan lagi kepada Bang Akbar untuk menjawabnya pertanyaannya bagaimana sikap pengawas COP kami bila dalam pelaksanaan peran pengemban Ampera tersebut ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menjegal atau menggagalkan tentu COP kami akan tegak berdiri dalam suatu prinsip yang jelas bahwa COP kami hadir untuk menyiapkan penderitaan rakyat dan kesengsaraan umat sudah jadi kalaupun ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mau menjegal atau menghalang-halangi bahkan menghambat kita punya gerakan jadi saya bisa pastikan bahwa mereka semua itu adalah para pengkhianat bangsa para pengkhianat rakyat yang tidak mau melihat rakyat sejahtera maka dari itu siapapun dia kelompok manapun dia mau saat ini sedang memiliki sebuah otoritas ataupun saat ini mereka mendapatkan backing dan sebagainya tidak peduli saudara COP kami akan berdiri bersama rakyat COP kami akan tersetia bersama umat kita akan lawan siapapun yang coba-coba menghentikan gerakan yang saat ini sedang kita kerjakan namun disini saya juga sampaikan bahwa kita akan melawan tergantung dengan cara apa mereka ingin menghambat kita kalau mereka ingin beradu dengan kita secara finansial kita siap melawan dengan finansial kalau mereka ingin coba-coba menghambat kita dengan otak mereka kita lawan dengan otak kita begitu pun kalau mereka main kasar dengan otak mereka COP kami akan siap bertarung dengan kelompok-kelompok yang coba-coba menghambat dan menghentikan gerakan kooperasi komuslim di Indonesia saya tegaskan sekali lagi bahwa hadirnya COP kami sebagai suatu wadah perjuangan yang semata-mata menciptakan solusi untuk mengsirnakan penderitaan rakyat yang selama ini merajalela di Indonesia dan belum terpecahkan sampai saat ini itu yang akan menjadi tugas COP kami selagi rakyat masih belum sejahtera selagi rakyat masih menderita COP kami tidak akan berhenti untuk berjuang menciptakan kejahteraan bagi mereka itulah kiranya yang bisa saya jawab kembalikan kepada untuk pertanyaan yang terakhir saya akan serahkan ke Bang Gara selaku ketua COP kami dan pertanyaannya kebijakan dan strategi apa saja yang akan diterapkan pengurus COP kami demi melancarkan peran pengemban Ampera ini bertolak dari apa yang disampaikan Bang Akbar laku ketua Dewan Pengas Koperasi Komuslim Indonesia bahwa COP kami akan melibatkan komponen masyarakat yang memang betul-betul peduli kepada penderitaan rakyat bukan komponen masyarakat yang cuma asik mendiskusikan persoalan rakyat komponen-komponen itu kalau cuma asik mendiskusikan persoalan rakyat kami tidak tertarik dan kami tidak akan libatkan yang kami libatkan adalah unsur-unsur atau komponen-komponen masyarakat yang betul-betul memang peduli secara ikhlas memiliki kepedulian untuk mencari solusi dari penderitaan rakyat secara konkret COP kami dalam memecahkan persoalan rakyat sudah membuat program-program dimana untuk mengatasi pembiayaan para UMKM COP kami telah membentuk unit usaha simpan pinjam yang memang ini program khusus yang memang kita siapkan untuk mensupport pembiayaan para usaha-usaha kecil kami tidak memintakan jaminan kepada mereka ini kami landasi dengan kepercayaan jadi percaya sama percaya dan saya menyebutnya ini bukan unit simpan pinjam lebih tepatnya jadi ini di visi pinjam-pinjam karena tidak ada yang nyimpan masalahnya jadi pinjam-pinjam untuk program ini tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 kita sudah alokasikan sebesar 7 triliun rupiah mudah-mudahan dari 2022 sampai dengan 2027 alokasi yang sudah kita siapkan ini mampu diserap oleh para UMKM sehingga bisa bermanfaat untuk menghidupkan para usaha kecil yang ada kami juga mengalokasikan investasi besar untuk sektor properti di mana kami juga membangun perumahan-perumahan di berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten program yang kami prioritaskan saat ini kita akan mulai dari Sukabumi dan dari properti yang kami bangun 10% nya ini kami akan bagikan kepada gratis masyarakat yang memang betul-betul tidak memiliki rumah yang betul-betul memang membutuhkan rumah 10% dari properti yang kami bangun ini kami akan bagikan kepada mereka sesuai dengan izin usaha dari pemerintah dan juga izin investasi dari BKPMRI kami juga diizinkan untuk berusaha di sektor-sektor komersil diantaranya pertambangan masyarakat metropolitan Paraturaya metropolitan Cirebon Raya tepatnya di Gerongkong Pangandaran Raya dan juga Surasuan ini metropolitan yang akan kami bangun dan juga tidak lupa kami akan membangun investasi juga di Kabupaten Sumedang ini kerjasama antara kami dan pemerintah Kabupaten Sumedang kami membuka peluang sekali lagi saya sampaikan berkaitkan dengan program ini semua kami membuka peluang membuka pintu kepada para pengusaha lainnya para lembaga usaha lainnya untuk bekerja sama dengan kami baik itu BUMDES dan juga mitra-mitra swasta lainnya untuk kita bersama-sama menjadi inisiatif member dari gerakan ekonomi rakyat sehingga amanah penderitaan rakyat ini mampu kita kerjakan sehingga kita betul-betul menjadi penggemar amanah yang amanah untuk untuk itulah di tahun 2022 kami memprioritaskan program pada pemindahan dana ke Indonesia dari bank-bank di luar yang sudah bekerjasama dengan kami baik kami akan pindahkan ke bank mandiri dan juga bank-bank swasta lainnya melalui joint venture investment atau juga joint venture agreement dan mudah-mudahan program prioritas ini bisa berjalan dengan baik sehingga karya kooperasi kaum muslim Indonesia menjadi pengemban amanah penderitaan rakyat ini betul-betul bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita semua kira-kira itu jawaban saya kepada moderator dan juga kepada pemirsa maksar tv channel mudah-mudahan bisa dipahami bisa dimengerti dan juga saya mohon doanya agar apa yang kita gagas apa yang kita kerjakan dapat berlaksana dengan baik dan kalau masih kurang jelas ya baiknya datang aja ke koop kami ya nanti ada Kang Yudi ada Kang Rapi yang bisa melayani ya tetapi datang bukan sekedar datang tentunya datang dengan tujuan bahwa kita memiliki niat yang sama secara ikhlas serido ini tugas yang sama bahwa kita sebagai pengeman amanah penderitaan rakyat demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf billahi bisa bilhak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banggara atas jawabannya sahabat maksyar tv channels begitulah tanya jawab dalam rubrik bumper tiga kali ini saya cuma bisa membuat closing statement seperti berikut kop kami telah bersungguh hati dalam melaksanakan perannya sebagai pengemban ampera yang dimulai dari pasisir segara kidul para ratu sukabumi marilah kita doakan sepenuh hati agar Allah merahmati dan memberkahi gegasan lurkop kami sehingga realisasinya berjalan lancar aman tertib disertai ridha Allah subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih kepada bang akbar bang herman sama kang yudi ya untuk jawabannya tadi mohon maaf kepada seluruh sahabat maksar tv channel bila ada hal-hal yang keliru atau tidak menyenangkan selama saya memandu acara bampar 3 ini semua kekeliruan itu akan kami koreksi dan kami perbaiki bilahi fisa bilil hak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati